Dan hanya seorang seperti Isa yang berbelas kasih, penuh kuasa, dan dapat dipercaya layak kita percaya dan taati. Saat Allah menciptakan dunia, Dia membentuk pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kehadirannya dan merasakan sukacitanya. Itulah rencananya. Tetapi kita tidak mempercayainya dan mengacukan perintahnya. Sikap kita yang memalukan ini memisahkan kita dari Allah dan merusak hubungan yang akrab antara wanita dan pria. Kita juga telah melanjutkan ketidakacuhan ini. Kitab suci menyatakan tidak seorang pun yang tidak berdosa. Hasil dari dosa ini adalah kematian dan pemisahan dari Allah. Tapi Allah tidak puas karena kita terputus darinya dan kasihnya. Hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga, seperti Dia menyediakan seekor domba jantan untuk mati di tempat putra Ibrahim, Allah mengutus Isa untuk mati di tempat kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Isa memulihkan hubungan antara Allah dan siapa saja yang berbalik dan mengikuti Dia. Dan hubungan yang erat dengan Allah tidak akan berakhir, meskipun kita mati. Penjahat yang disalibkan bersama Isa saat kematiannya percaya pada Isa, dan Isa menjanjikannya. Hari ini juga, Engkau akan bersama-sama Aku di surga. Mereka yang menaruh kepercayaannya pada Isa akan terhindar dari hukuman kekal dan tinggal dengan Allah selamanya. Bagaimana? Mengikutinya dengan iman. Tapi bagaimana Dia bisa menerima Aku? Dia menerima Maryam dan Aku. Bagaimana saya bisa tahu? Percaya padanya. Tanyakan padanya. Bicaralah dengannya. Bapak kami yang di surga, Engkau kudus dan benar. Terima kasih Engkau mengasihiku. Aku berdosa telah melawanmu. Terima kasih Engkau telah mengutus Al-Masih, yaitu Isa, untuk menghancurkan kutukan atas kekhawatiran dan ketakutan. Terima kasih Dia telah mati gantiku. Saya mau mengikut Juru Selamat Hidupku. Terima kasih telah menerima dan mengampuniku. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.